Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak kelas 8 bagaimana kabarnya mudah-mudahan sehat semangat belajar dalam jaringan online atau daring anak-anak mari kita belajar lagi bahasa Indonesia yaitu tentang teks eksplanasi ini lanjutan dari pembelajaran kemarin Hai sekarang pada menelah A isi struktur dan kaedah teks eksplanasi jadi anak-anak nanti menelah A atau meneliti isi struktur dan kaedah teks eksplanasi Mari kita lihat ini ada sebuah teks eksplanasi yang berjudul gempa ini bukan gempu tapi gempa Hai ini ada teksnya dan ada struktur teksnya di anak-anak saya yakin untuk strukturnya masih ingat yaitu identifikasi kemudian rangkaian ya kejadian kemudian yang terakhir ulasan atau penegasan ulang atau ulasan ini termasuk struktur teks yang ada pada teks teks eksplanasi Hai memang dari teks yang satu dan teks yang lain ini strukturnya beda tidak sama kemarin kita pelajari teks eksposisi ya sekarang teks eksplanasi strukturnya juga lain Hai saya bacakan anak-anak tolong diperhatikan ini ada teks Hai gempa bumi adalah suatu gonjangan atau getaran yang disebabkan adanya gerakan atau pergeseran lapisan batu bumi yang asalnya dari dasar permukaan bumi di geser ini ya ada beberapa daerah yang seringkali terkena gonjangan gempa bumi yaitu daerah dekat gunung babi yang aktif dan daerah-daerah sepanjang lautan luas nih yang sering kena gempa berikutnya Hai itu tadi dinamakan identifikasi atau ya pendahuluan atau pembukaan Hai eh berikutnya ini rangkaian kejadian Hai pada rangkaian kejadiannya Hai karena adanya gerakan atau geceran lapisan dasar bumi dan ledusannya gunung berapi yang begitu kuat akhirnya menyebabkan gempa bumi tidak hanya itu terjadinya gempa bumi sangatlah cepat dan efeknya sangat terasa terhadap lingkungan sekitar Hai getaran bumi maaf getaran gempa bumi yang amat kuat dan menyebar ke semua penjuru arah yang pada akhirnya semua bangunan menjadi rata dan membawa korban jiwa menurut penyebab terjadinya ada dua jenis untuk penggolongan gempa bumi jadi gempa bumi tektonik dan gempa bumi vulkanik Hai penyebab terjadinya gempa tektonik yaitu melunaknya lapisan kerak bumi yang mana dapat mengakibatkan pergerakan atau pergeseran menurut teori tektonik pelatih menerangkan bahwasannya ada beberapa lapisan buatan yang menjadi bagian bumi kita ini pergerakan lapisan ini begitu pelan sehingga lapisan ada satu dengan lainnya bertabrakan dan terpecah-pecah hal yang demikianlah yang menjadi penyebab karena gempa bumi bisa terjadi sedangkan gempa bumi vulkanik adalah gempa bumi yang terjadi disebabkan gunung berapi yang berukuran besar dibandingkan dengan gempa tektonik terjadinya gempa bumi vulkanik amat jarang sekali ini yang termasuk rangkaiannya rangkaian kejadian berikutnya yang terakhir yaitu ulasan yaitu struktur yang ketiga ulasan tanpa mengenal musim terjadinya gempa bisa di waktu kapan saja walaupun begitu terjadinya gempa seringnya di area-area tertentu saja misalnya pada perbatasan pelat-pelat pasifik karena sebagian besar dikelilingi gunung berapi maka tempat terdebut dinamakan dengan lingkaran api ini termasuk ulasan yaitu anak-anak setelah itu kalian bisa langsung mengisi bagaimana ciri-ciri pola pengembangan kausalitas pada teks eksplanasi kausalitas itu kalau bidang ekonomi sebab akibat jadi nanti kalian bisa ciri-cirinya pengembangan sebab akibatnya itu apa begitu juga yang nomor dua kronologis pada teks eksplanasi kronologisnya urut-urutannya ya ini untuk hari ini mudah-mudahan anak-anak bisa paham dan langsung menjawab beberapa pertanyaan hanya dua sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat selamat menikmati